Intro Buya Yahya menjawab Kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Untuk pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Buya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mbak Allah dari Bogor mau bertanya Buya Kenapa tiba-tiba dalam hati mendoakan orang yang buruk-buruk Buya? Padahal tidak ada niat sama sekali Dan apakah itu berdosa Buya? Terima kasih atas jawabannya Subhanallah Selaki masih di dalam hati Anda Bukan sebuah dosa Akan tetapi itu satu alamat Busuknya hati Bahkan bisa saja alamat Kroposnya iman Sebab Allah tidak akan menghisap apa yang ada di hati Tapi harus Anda fahami bahwasannya Itu menunjukkan Anda sendiri yang tahu Anda yang merasakan Kami tidak tahu Orang di kiri kanan Anda tidak tahu Karena ini kisahnya kisah hati Anda Maka menunjukkan Kroposnya iman Kroposnya iman Kenapa? Bukankah Nabi sudah menyebutkan Tidak sempurna imanmu Kecuali sudah mencintai saudaranya Seperti mencintai untuk dirinya sendiri Makanya Kekasih Allah adalah punya hati salim Salamatus sudur Hatinya itu selamat Tidak ada benci dengki dendam kepada sesama Karena tidak ada benci dan dendam Tidak akan ada lintasan-lintasan jelek Doa-doa jelek Bahkan selalu yang ada di hatinya adalah Kalau melihat orang jahat sekalipun kepadanya Doa kebaikan Tapi Anda ini Orang tidak jahat kepada Anda Anda juain jelek biarpun dengan hati Anda Wah ini bahaya sekali hati Anda Na'udhu Kalau Anda tidak suka berbenah Anda tumpangi setelah itu Dengan panjatan doa yang baik Jangan turuti Kalau Anda turuti Terus berlarut dan berlarut Menjadi hati yang busuk Sehingga yang didoakan mungkin adalah Termasuk orang-orang dekat dengannya Hanya karena ketidakcocokan saja Yang namanya hidup di dunia Tentu ada perbedaan Suami istri ada perbedaan Bapak anak ada perbedaan Tapi tidak boleh kita melanggar syarihan Kalau berbeda Tapi kalau hati sudah terbiasa Dengan seperti itu Lihat terus Akan semakin kotor itu hati Sehingga hilang cinta Berganti dengan benci Kemudian itu urusan hati Hati menggerakkan anggota tubuh Sehingga pandangan mata Menjadi pandangan merendahkan Pandangan yang memusuhi Dan seterusnya Na'udhu billah Maka Anda harus segera Menghentikan itu semuanya Memang Allah tidak menghisap itu Selagi masa ada di hati Akan tapi kalau Anda biarkan Itu membahayakan Karena pada suatu ketika Akan menggerakkan anggota tubuh Untuk mengikuti Apa yang ada di hati Na'udhu billah Dan saat itulah Akan terjadi satu Bencana bagi Anda Yang ini dosa-dosa yang Anda lakukan Dan hati ini paling mahal Maka jaga hati Anda Siapapun yang punya rasa semacam itu Tiba-tiba membenci seseorang Jangankan kok orang biasa saja Yang tidak berbuat salah Yang berbuat salah kepada kita Yang tidak berbuat salah Ini Kadang kalau sudah hati kotor Menjadi di musuhi Begitu sebaliknya Kalau orang sudah hatinya baik Jangankan orang yang baik-baik Sama dia Atau yang tidak ada masalah Yang jahat pun masih didoakan Dengan doa baik Maka jika ada orang itu adalah Nilainya nomor Paling tinggi nilai nomor sepuluh Itu adalah Baik sama orang yang jahat sekalipun Maka nomor satunya adalah Jahat Nomor nolnya adalah Jahat sama orang yang baik sekalipun Nah Anda ini nomor nol ini Jauh sekali Anda dari kemuliaan Kalau Anda tidak segera benai Rata hati Anda Kalau sudah ada lintasan Lintasan Dan sudah akan Mendoakan jelek kepada seorang Tumbangi ya Allah Berikan kepada segala kebaikan Ditumbangi begitu Agar bisikan Bisikan waswas syaitan Yang ada di hati Anda Hilang Seperti itulah Semoga Allah menjaga hati kita Dan menjadikan kita Hamba yang saling mencintai Kerana Allah Allah Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai